Jokowi mengangkat Prabowo keluar dari kubangan lumpur kebencian Ditulis oleh Jemi Mamulyandari di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Yang namanya benci adalah penyakit mengerikan yang sanggup membusukkan pikiran dan perasaan manusia Orang yang sudah dirasuk kebencian, isi hati dan pikirannya tak akan bisa lepas dari yang namanya curiga dan buruk sangka Yang biasanya akan berujung pada mencacimaki, menghujat, menghakimi, bahkan memfitnah Wikipedia mencatat definisi kebencian adalah sebagai emosi yang sangat kuat yang melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang Sebuah hal, barang atau fenomena Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya Nyata sudah, karena kebencianlah manusia jadi tega melakukan segala macam bentuk perbuatan jahat Mulai dari menyakiti baik fisik maupun batin Sampai membunuh alias menghilangkan nyawa orang lain Tragisnya, kebencian inilah yang mewarnai perjuangan Jokowi dalam membangun NKRI Sudah tak terhitung berapa banyak ujuran kebencian yang diludahkan rakyat Indonesia Yang tak tahu berterima kasih pada Jokowi, kepala negara yang dilantik secara sah di negeri ini Padahal nyata-nyata Jokowi sudah dan sedang jatuh bangun Mengorbankan segenap jiwa raganya untuk bisa menyejajarkan Indonesia dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia Bukannya didukung dan didoakan, Jokowi justru dihujat, dimaki-maki, bahkan difitnah dengan tuduhan keji tanpa ada bukti Kemencian ini juga lah yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2019 Prabowo dan gerombolannya begitu masif memprovokasi rakyat agar tidak percaya Bahkan membenci pemerintahan di negarnya sendiri Jokowi sasaran tembaknya Hasilnya pun nyata, barisan pemuja Prabowo rata-rata memang membenci Jokowi Segala yang ada dalam diri Jokowi dan segala yang dikerjakan Jokowi tak ada benarnya bagi mereka Jokowi bagaikan sampah dan kejijikan di mata mereka BKI, antek asing, anti-islam, anjing, babi, dajal, dan sumpah serapah lainnya Mereka ludahkan bertubi-tubi ke wajah Jokowi Diakui atau tidak, satu kata kebencian inilah yang paling mewakili untuk menggabarkan keadaan kubu 02 Prabowo bukannya didukung untuk adu ide, program, gagasan, dan prestasi agar bisa mengalahkan Jokowi Prabowo justru dimanfaatkan manusia-manusia pembenci yang punya agenda kepentingannya masing-masing Ada Amin Rais yang tingkat kebenciannya pada Jokowi sudah akut dan mendorah daging bagaikan penyakit kanker genas Ada Fatulizan yang selalu nyinyirin Jokowi Ada Rizik Sihab, Bahar Smit, Tengku Zulkarnain, novel Bamukmin, dan ulama lainnya yang sekalipun bergelar pemuka agama Tapi ceramah-ceramahnya jauh dari yang namanya kasih dan kebaikan Isi ceramah-ceramahnya justru menghujat, mencacimaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi dan pemerintahannya Serta orang-orang lain yang berbeda dengan mereka Ada PA-212 yang selalu gembar-gembar mengusung aksi damai Padahal setan pun juga tahu jika sejak awal berkumpulnya mereka dimonas adalah karena kebencian Yang ditujukan pada seorang anak bangsa yang rela mengaptikan dirinya menjadi anjing penjaga uang rakyat Ada HTI yang justru hobi mengibatkan bendera-bendera lain selain Sang Terah Putih Ada juga emak-emak kalab yang habis meneriakan sumpah serapah lanjut mengucapkan kalimat takbir Dan masih banyak lainnya lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini Ratna Sarumpet, Hanum Rais, Rahel Mariam, Zahra Zetira, dan sebangsanya Mengerikan semuanya Sungguh saya tak habis pikir dengan kebencian yang sudah merasuk sedemikian rumpah Dalam diri orang-orang pemenci Jokowi ini Mereka-mereka inilah yang ada di lingkaran kehidupan Prabowo selama ini Klop jadinya Prabowo yang sangat berambisi jadi presiden dikelilingi oleh gerombolan pemenci Mereka jadi tega menghalalkan segala cara di Pilpres 2019 Demi satu tujuan yang sama Yaitu mengalahkan Jokowi dalam tempus sesingkat-singkatnya Tapi hari ini kebencian itu mulai mencair Saat siang tadi Jokowi, Prabowo bertemu Dan bersanding mesra untuk pertama kalinya pasca Pilpres 2019 Di stasiun MR Tilebak Pulus, Jakarta Selatan Saya sudah menuliskan kisah pertemuan beliau berdua dalam artikel berikut ini Saat merenungkan kejadian pertemuan Jokowi-Prabowo, jujur Saya justru akan membahas sikap Jokowi yang tak mau mengangkat pedagung Dan mengangkat tumitnya menyambungkan diri di hadapan Prabowo Sekalipun Jokowi sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019 Bagaimana bisa Jokowi yang sudah menggenggam kekuasaan tertinggi di negara ini Tetap mau bersikap ramah dan rendah hati pada Prabowo Rival pembuatan Jokowi dalam dunia politik yang sudah banyak menyakiti hati Jokowi Dan keluarganya secara bertubi-tubi Dengan kekuasaan yang sudah digenggamnya Jokowi sangat bisa membalas semua kelakuan buruk Yang sudah dilakukan Prabowo dan genombolannya selama ini Tapi Jokowi tak mau melakukannya Jokowi menelan semua kepahitan yang sudah dirasakannya 5 tahun terakhir ini Akibat rivalitasnya dengan Prabowo di kancah perpolitikan Indonesia Jokowi ikhlas demi kedamaian pribadinya, keluarganya, dan yang terutama demi seluruh rakyat Indonesia Jokowi tak mau menyimpan kebencian dan dendam yang akhirnya pasti akan berujung pada perpecahan bangsa Jokowi justru mengeluarkan tangannya untuk menarik dan mengangkat Prabowo keluar dari kubangan lumpur kebencian yang mengitarinya selama ini Seperti yang sudah saya jelaskan di atas Menulis sampai di bagian ini air mataku benar-benar jatuh Untuk kesekian kalinya saya tak ragu menuliskan kalimat ini kembali Pak Jokowi, keislamanmu sangat memberkati kekristenanku Untuk kesekian kalinya saya melihat wajah Yesus yang penuh kasih dan kebaikan dalam diri orang-orang yang berbeda agama denganku Dan hari ini saya bisa melihatnya lagi dalam diri Jokowi Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sama-sama pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax